Saya hormati para rongo yang bertugas pada kesempatan siang hari ini Yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali mempelai Yang saya hormati mempelai berdua yang berbahagia Yang saya hormati Bapak Ibu sesekalian yang hadir, yang ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua Agar dalam menempuh kehidupan yang baru, membuka lembaran baru sebagai perumah tangga ini Akan selalu berbahagia Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya Dan salam jastra bagi semua Para kesempatan hari ini Anda mempelai berdua hari ini urutan yang kedua Pemberkatan perkaminan ini Tadi pagi jam 9 juga sudah ada Jadi dengan adanya berdua pasang ini Tadi yang pertama juga mendapatkan berkah Dari mempelai yang saat ini Tadi juga numpang dekorasinya Dekorasinya tadi juga membuat suasana lebih meriah, lebih ceria lagi Dan pada kesempatan ini saya menyaksikan Anda mempelai berdua Memakai pakaian tradisi Tiongkok Ini warna merah Dan juga kebetulan ini masih bulan pertama Implik Tahun 2574 Perhitungan Implik Beberapa hari yang lalu kita bersama-sama menyambut datangnya tahun baru Di saat tahun baru Ada beberapa aksesoris-aksesoris Biasanya Itu didominasi dengan warna merah Warna merah Dalam tradisi Tiongkok Itu untuk memaknai Yang pertama Kebahagiaan Jadi Anda berdua saat ini masuk Dalam kondisi kebahagiaan Karena sudah telaksana sebagai pasangan suami istri Yang sah menurut agama Buddha Kemudian juga warna merah sebagai simbol kebahagiaan Juga warna merah sebagai simbol Untuk menolak marah bahaya Kesialan atau malapetaka Salah satunya dengan memakai pakaian merah Semoga rintangan halangan yang menggadang Yang akan Anda hadapi nanti Dengan simbol merah Itu pun akan jauh Menyingkir Dan kebahagiaan Segera Anda akan rasakan Mempelai berdua yang saya hormati Dan Bapak Ibu Sesekalian yang berbahagia Yang saya lihat pada kesempatan ini Yang ikut menyaksikan Cukup banyak Ini membuktikan Perhatian Kepedulian Kepada mempelai berdua Sangat besar Jauh-jauh meninggalkan pekerjaan Meninggalkan tempat tinggal Untuk memberikan dukungan moral Kepada mempelai berdua Agar dalam membuka lembaran baru Sebagai perupak tangga Dan nantinya berbahagia Tadi di awal Saya sudah di belakang Juga mengikuti Beberapa rangkaian Proses tahapan Di saat Anda Pemberkatan perkawinan ini Tadi Juga Telah dituntun Dengan beberapa Tuntunan-tuntunan Disarana Pancasila Yang bagi perumah tangga Adalah sangat penting Norma-norma Dalam kehidupan masyarakat Harus dipentui Harus dipatui Lebih-lebih Norma agama Perumah tangga Perumah tangga Yang ingin bahagia hidupnya Norma-norma Harus dijaga ketat Saya ingin menambahkan Beberapa hal Yang mungkin Sudah Anda dapatkan juga Ketika Anda Mengikuti Bimbingan peranengkah Banyak sekali Kalau ditulis Kalau disampaikan Tentunya Tidak akan selesai Satu hari Karena satu buku Norma-norma Tentang perkawinan Di dalam agama Buddha ini Saya ingin mengingatkan Kepada Anda Karena mungkin Yang tahu itu Bahasanya mungkin Yang Perempuan saja ya Saya akan nyampaikan Yang untuk Perempuan Tolong nanti Di rumah Diceritakan Apa maksudnya Disebutkan Di dalam Salah satu Suta Sigalawada Suta Sang Buddha Mengingatkan Kepada para Perumah tangga Bagi para Istri-istri Untuk menenuhikan Kewajiban-kewajiban Sebagai seorang Istri Kepada Suami Istri Itu berasal Dari bahasa Sangsekerta Yang artinya Itu Setri Setri Itu artinya Pengikat Cinta Istri itu artinya Pengikat Cinta Dari bahasa Sangsekerta Tadi Sampai Sekarang ya Anda Dipersatukan Dalam dua Hal Saat ini Yang pertama Diikat Tangan Anda Diikat Kemudian Yang kedua Anda Dikerudungi Dengan kain kuning Kedua-duanya Ada sebagai Simbol Anda sudah Diikatkan Yang Aslinya Dulu itu Yang Menumpangkan Tangan Itu Adalah Orang tua Dari mempelai Wanita Ke mempelai Pria Artinya Wanita itu Anaknya diserahkan Kepada mempelai Pria Kemudian Ditaleni Diikat Biar Tidak Lepas Anda Sudah Berkomitmen Saat ini Ingin hidup Berumah Tangga Bukan Sendiri Lagi Jadi Ada Beberapa Hal Nantinya Ketika Berumah Tangga Betul-betul Anda Berdua Itu Ada Masalah-masalah Ada Problema-problema Kehidupan Harus Mampu Anda Selesaikan Berdua Namun Apabila Nanti Ada Permasalah-permasalah Yang berat Yang Pelubantuan Dari Wihara Itu Para Biku Juga Para Romo Juga Bersedia Untuk Memberikan Bimbingan Bimbingan Kepada Anda Bagaimana Anda Di Dalam Menepuh Hidupan Rumah Tangga Bisa Langgang Bisa Harmonis Sampai Kapanpun Itu Kemudian Yang kedua Anda Dikerudungi Dengan Kain Kuning Dan Juga Tadi Diperciki Dengan Air Biku Kemudian Kedua Orang Tua Anda Anda Direstui Sebagai Pasangan Suami Istri Dan Anda Hari Ini Diwisuda Sebagai Seorang Raja Sehari Diwisuda Diberkati Hari Ini Anda Istimewa Sekali Kemana Mana Dianggap Sebagai Raja Mau Makan Juga Disiapkan Ada Yang Ngambilkan Mau Pergi Kemana Ada Ada Yang Ganteng Ada Yang Ngawasi Karena Sebagai Raja Sehari Saat Ini Anda Sudah Resmi Menjadi Raja Sehari Hari Ini Selamat Menjadi Raja Semoga Nantinya Menjadi Raja Dalam Kehidupan Rumah Tangga Bisa Mendidik Putra Putri Anda Bapak Ibu Surah Kalian Yang Saya Hormati Dan Mempelai Berdua Khususnya Ada Satu Hal Yang Sangat Penting Juga Tadi Anda Saling Memakaikan Cincin Namanya Cincin Perkawinan Dalam Filosofi Yang Kuno Cincin Perkawinan Setelah Dipakai Itu Tidak Boleh Sesak Tidak Boleh Sesak Tidak Boleh Lobok Tidak Boleh Longgar Ini Sebagai Filosofinya Di Saat Anda Memasuki Sebagai Perumah Tangga Kesetiaan Tidak Boleh Berubah Tidak Sedikit Rumah Tangga Yang Berantakan Di Tengah Jalan Karena Tidak Bisa Menjaga Kesetiaan Sekarang Gampang Saja Di Jaman Teknologi Maju Ini Ada HP Gangguan Gangguan Kan Banyak Ingin Menggoda Yang Lain Kan Banyak Di Saat Ada Masalah Masalah Dengan Suami Atau Dengan Istri Jadi Kesetiaan Tidak Bisa Ditawar Tawa Lagi Dalam Kehidupan Rumah Tangga Apabila Rumah Tangga Ingin Harmonis Dan Bahagia Semoga Mempelai Berdua Dengan Dukungan Doa Dari Sekian Yang Hadir Ini Apa Yang Menjadi Harapan Anda Ingin Membentuk Keluarga Bahagia Dan Harmonis Benar Benar Segera Menjadi Kenyataan Dan Saya Berpesan Kepada Mempelai Berdua Jangan Datang Ke Wihara Ini Hanya Ingin Mendapatkan Surat Peningkahan Mendapatkan Sertifikat Peningkahan Datanglah Juga Setelah Meningkah Nanti Membawa Anak Anak Anda Untuk Ikut Kegiatan Di Wihara Ini Kita Berikan Tepuk Tangan Yang Meriah Sadu Sadu Sadu